Intro Oke guys, selamat datang lagi di Markas Guiyoyo Dan hari ini kembali aku akan bermain downless Aku lagi seneng banget main downless karena memang gamenya seru banget Dan hari ini aku akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan repeater Yang kalian bisa lihat di layar kalian ya Yaitu tembak atau pistol ya, terserah kalian mau manggil apa Dan bagaimana cara menggunakan repeater ya Pertama-tama ketika aku bermain dari ke-6 senjata yang 5 melee Yang satunya repeater Aku penasaran, jadi gimana sih cara pakai repeater kok Pertama kok nggak ada pilihan untuk pakai repeater Jadi kita bisa menggunakan ke-5 senjata Tapi kita nggak bisa menggunakan repeater Nah, ternyata guys caranya adalah Kita tinggal mengikuti questnya saja Jadi santai saja, sans ya Kalian tinggal mengikuti ceritanya Kalian tinggal mengikuti questnya Nanti, aku lupa sih di quest keberapa Kalian akan mendapatkan quest dari sini nih Ya dari NPC ini nih Yang ada simbol repeaternya atau simbol pistolnya Nanti di sini kalian dikasih quest Dan kalian akan diberi senjata repeater Nah, dari senjata repeater yang diberi itu Kalian bisa pakai Dan semenjak kalian dikasih senjata repeater itu Kalian bisa menggunakan senjata repeater Serta dapat menyelesaikan questnya Nah, di sini kalian bisa crafting grenade Ini bisa kalian gunakan grenade-nya di loadout Kemudian kalian bisa shotgun-kan di sini Kalian bisa kasih di sini ya Nggak terlalu josh sih granatnya Biasa ya, nggak terlalu josh banget Tapi lumayan lah Kalau buat lempar-lempar musuh gitu Oke guys, sekarang aku akan Memperlihatkan kepada kalian Basic cara menggunakan repeater Jadi, cara menggunakan repeater itu Berbeda dengan senjata mele Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Dalam menggunakan repeater Nah, penjelasannya akan langsung Kita lihat di dungeon-nya saja Oke guys, let's go Oke guys, kita sudah masuk di dalam quest Dan BTW, kita ini satu-satunya repeater user Atau penggunaan repeater di quest ini guys Jadi, kita satu-satunya yang jarak jauh Oke, basicnya pertama adalah Ketika kamu menggunakan repeater Kamu harus benar-benar Menjaga jarak dengan musuh Satu kelemahan Apa namanya Kenemahan user ring Itu adalah Biasanya Defannya kecil sih Tapi aku nggak tahu kalau di sini Tapi yang pasti kamu harus benar-benar Menjaga jarak dengan musuh ya Yang pertama adalah Basicnya adalah Kita bisa menembak Ya, tentu saja Karena menggunakan repeater Kamu nggak bisa nembak Berarti bukan repeater Tetapi kamu Dibatasi dengan Ammo atau ammunition Ya, itu 12 ya Nah, tapi tenang saja Kamu bisa Apa namanya Mengisi peluru Nah, jadi unlimited sih Jadi kalau habis Diisi, habis, diisi, habis Oke, ini ada-ada yang menemukan musuh Kita langsung ke musuh dulu saja ya Jadi untuk basicnya Seperti itu guys Kita bisa menembak Dan mengisi peluru Tanpa batas Ya, ingat Nggak usah takut Kehabisan peluru ya Ini bukan call of duty Jadi santai saja Sans Oke guys Ini kita sudah ketemu musuhnya Kita akan langsung coba Menembak ya Basicnya Nah, seperti ini guys Jadi gini aja guys Basicnya sangat gampang sih ya Sangat gampang Kali, isi Tembak Isi Tembak Nah, itu basic yang pertama guys Yang kedua adalah Ketika kamu mengisi Berada di dekat musuh Nah Kamu akan di-enhance Ammo-mu ya Jadi dalam beberapa detik Kemudian kamu akan di-enhance Seperti ini guys Tapi dengan catatan Kamu harus mengisi di dekat musuh Nah, kamu seperti mengambil energi Dari musuh Seperti itu guys Aduh ya ampun Tuhan Itu guys Nah Itu basic yang kedua guys Jadi Bisa mungkin Kita mengambil Energi dari musuh Nah, itu dia Aduh ya ampun Nah, seperti ini guys Oke guys Yang selanjutnya Adalah Kita bisa mengeluarkan Kayak buff itu guys Kalau pakai stick Bisa di pencet skidigal Set Nah Ini bertujuan Untuk meningkatkan Attack speed Dan damage Gue gak tau sih Damage juga Pengaruh apa enggak Yang pasti attack speed Pengaruh itu guys Ya Berarti bar yang warna kuning itu Bisa memberikan buff guys Nah Dan perlu kalian ketahui Untuk buff kita bisa Enhance juga Jadi setiap kita Enhance ammo kita Seperti yang Waktu kita ngambil Terlalu dekat musuh Itu buff kita juga Bisa di Enhance guys Jadi tiga Jadi kan kalau Tanpa enhance kan Hanya satu Kalau di enhance Jadi tiga guys Pedangnya guys Simpel pedangnya Ini tambah kuat lagi guys Ya ampun Ya ampun Susahnya musuhnya Itu guys Ya Kehebatan repeater Itu seperti itu guys Coba kita enhance lagi Tuh Kurang dekat sama musuh Ini musuhnya Marah ini guys Harus hati-hati Kita enhance dulu Kurang dekat Oke Kita bisa buff lagi Nah Seperti itu guys Aduh ada yang mati itu temen gue Jadi kita buff cepet guys Kalau pakai buff Oke Jadi itu guys Kita bisa buff Dengan enhance Buff kita semakin kuat Oke Yang selanjutnya Adalah Skill Apa ya Kita bisa ngomong Ini jurusnya sih Jurus tembakan Namanya ya Kalau kamu pakai stick Kamu bisa tekan Kotak Seperti ini Dar Nah Dan perlu kamu ketahui Untuk jurus tembakannya Kamu bisa enhance juga guys Ini mumpung musuhnya sekarat Kita langsung Hajar aja guys Seperti ini guys Nah Kemudian kita bisa enhance Yang kita bisa tembakan Dan dimaksudnya saya main kuat Nah Makin kuat guys Itu guys Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan Kalau pakai repeater ya Yang pertama adalah Sebisa mungkin Ambil energi dari musuh Ya Dari tekat Kemudian kamu Menggunakan skill tembakan Setelah menggunakan enhance ya Seperti itu ya Usahakan seperti itu guys Supaya damage nya Lebih hebat lagi Dan juga Diusahakan Untuk menggunakan Box setelah kamu Enhance Amo ya Musuhnya Untuk guys Jadi lebih kuat lagi Lebih kuat lagi guys Itu ya Nah Kita akan tinggal selesaikan saja Dan jangan lupa Untuk pakai Aura Sesering mungkin ya Itu ada di kiri atas barnya Berwarna Biru muda Ya Ampun ya ampun Ini harus hati-hati sih Dan perlu kamu ketahui juga Kalau kami pakai repeater Itu harus memperhatikan Nah Jarak dari musuh ya Enggak seperti saya nih Terlalu banyak kena damage Ini kalau Pakai repeater harus benar-benar Memperhatikan jarak sih Karena keuntungan kita itu Jarak jauh guys Jadi kalau kita tetap Kena damage ya Agak money Masuk Oke guys Ini kita tinggal menyelesaikan Quest aja Dengan tutorial yang Aku Berikan tadi ya Mati-mati Oh Nice Zaga Mati guys Akhirnya ya Aduh Ya ampun Susahnya ini ya 11 menit kita Lawan ini Oke guys Jadi Seperti itu ya Cara Menggunakan repeater Ya Susah-susah Gampang sih Kalau gampangnya sih Yang pasti Kita bisa Menyerang musuh Dari jarak jauh Tapi jauhnya juga Enggak jauh Banget guys Enggak sejauh Pakai sniper Karena ini Modanya pistol Dan Perlu diketahui juga Tetap Apa namanya Menyerap energi Atau mengisi amunisi Diusahakan Dekat dengan musuh Supaya kita bisa Enhance Amunisi kita Supaya buff Dan skill tembakan kita Lebih Just Dan lebih Barbar Lebih Bukan kaleng-kaleng lagi Jadi seperti itu guys Jurusnya Oke guys Kalian bisa upgrade Untuk Apa namanya Part-part ya Untuk bagian-bagian Repeaternya Di Itu Di depan tuh Di NPCnya itu Yang kalian mendapatkan Repeaternya Disana kalian bisa Enhance Eh bukan enhance Si upgrade ya Kalian bisa upgrade Pistol kalian Repeater kalian Supaya menjadi Lebih kuat guys Oke guys Kurang lebih seperti itu Tutorial Dan cara Mendapatkan Repeater Semoga bermanfaat Bagi kita Dan keluarga kita Kita akan bertemu lagi Di video berikutnya Sampai ngomongnya Belepotan ya Kita akan bertemu lagi Di video berikutnya Tetap stay tune Jika kalian Menyukai video ini Kalian bisa subscribe Untuk konten-konten Yang lebih menarik lagi Dan pasti Untuk konten-konten Yang lebih bermanfaat Oke guys I'll see you guys On my next video Tima kasih sudah melihat Jangan lupa untuk Jaga kesehatan Makan minum Dan bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa